Jadi selain sebagai perawat, kami juga sebagai keluarga bagi pagian-pagian kami Boleh jadi merawat, memenuhi kebutuhan makin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Hati Utami Channel Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin, Ya Rabbal Alamin Baik hari ini Kamis 13 Agustus 2020 Saya akan berikan informasi yang terupdate di Kabupaten Tegal Dimana hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tegal Mengadakan konferensi pers terkait peningkatan yang signifikan pada jumlah pasien COVID-19 Ada pun update data pasien COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Pertanggal 13 Agustus 2020 Terdapat total 67 kasus terkompirmasi COVID-19 Dari jumlah tersebut, 43 dinyatakan sembuh 17 orang sedang menjalani perawatan baik dengan isolasi mandiri maupun dirawat pada rumah sakit di Kabupaten Tegal Dan 7 orang meninggal dunia Pada konferensi pers kali ini juga Mengusung tema patriotisme dan perjuangan tenaga medis dalam penanganan pandemik COVID-19 Ada hal yang menarik pada konferensi pers kali ini Dimana tim medis sebagai gada terdepan dan terakhir dalam merawat para pasien Mencurahkan segala keresahan hatinya di depan Bupaten Tegal Ibu Haja Umi Ajizah selaku Ketua Satgas Gus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tegal Berikut curahan hati perawat yang bekerja di rumah sakit Dr. Susilo Selawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mahia Amali, saya perawat dari RSUD Dr. Susilo Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Dara Umi Ajizah Ibu Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan jajan para pejabat Saya Mahia, saya berdugas di ruang isolasi RSUD Dr. Susilo Sejak terjadinya pandemi bulan Maret sampai dengan sekarang Berbagai macam pasien telah kami rawat Mulai dari pasien ODP, BDP sampai COVID-19 Jumlah pasien naik turun dari bulan Maret sampai sekarang Sejak pandemi COVID-19, saat ini adalah jumlah COVID-19 Pasien konfirm COVID-19 terbanyak yang kami rawat Hari ini ada penambahan 1 pasien COVID-19 dan 3 pasien sembuh Alhamdulillah banyak keluh kesah yang kami rasakan Termasuk keluh kesah dari pasien Karena sistem pasien COVID yang kami rawat itu berbeda dengan pasien yang lainnya Tidak boleh ditunggu dan tidak boleh dijemuk oleh keluarga Jadi selain sebagai perawat, kami juga sebagai keluarga bagi pasien-pasien kami Mulai dari merawat, memenuhi kebutuhan pasien Dari makan, mengganti pempes Jika pasien-pasien memang butuhkan bantuan Maka sebisa mungkin, semaximal mungkin Seluruh kebutuhan pasien adalah tugas kami untuk melayani pasien Tidak hanya pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan fisik yang kami rawat Pasien-pasien yang ada di isolasi pun berbagai macam telahannya Ada yang sampai mengalami gangguan mental pun kami rawat Sebisa mungkin kendala atau yang kami alami Tidak membuat kami lantas melakukan pelayanan tidak maksimal Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rasakan Ketika kami masuk menggunakan APD Itu sangat berat Rasanya lebih berat dibanding melakukan perawatan kepada pasien lain Bagi kita menggunakan APD itu sangat panas Bisa sampai dihidrasi Di dalam ruang isolasi kita sampai 2 jam, 3 jam Kebutuhan pasien harus kita penuhi sebelum kita keluar dari ruangan Ruangan kita harus memastikan pasien aman, nyaman Jadi tidak jarang perawat mengalami dehidrasi sampai pingsan Pasien-pasien tersebut juga mengalami keruh kesah Selamanya hasil swab yang ditunggu oleh pasien Membuat selain pasien juga keluarga, kolok balik ke ruangan pasien keluar perawat Untuk menanyakan hasil, kondisi Sehingga tugas perawat juga bukan hanya memberikan edukasi dan semangat kepada pasien Tapi juga kepada keluarga Ini yang kami rasakan selama masa pandemi ini Apalagi ketika ada pasien yang tidak jujur Keluarga yang tidak jujur memberikan informasi kepada perawat Ini ketika hasil pasiennya ternyata positif Yang membuat kita merasa sedih Perawat-perawat yang ketemu dengan pasien yang tersebut Tidak menggunakan APD lengkap Terpapar dengan pasien COVID Maka akan kita lakukan tracking, swab Dan melakukan isolasi mandiri Perawat yang merawat di ruang isolasi COVID Dulu memang kita melakukan karantina Tapi sekarang kita sudah tidak melakukan karantina Pulang ke rumah masing-masing dengan catatan Sebelum pulang ke rumah Kita melakukan pembersihan diri Mengganti baju Dan sampai rumah juga kita mandi lagi Itu sebagai proteksi diri kita Karena selain kita beresiko pribadi Juga membawa resiko untuk keluarga dan lingkungan di rumah Sehingga Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Bahwa menjaga pola sehat Pola hidup sehat Sekarang itu sangat penting Protokol kesehatan yang sudah tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat Itu menjadi perhatian kami Kami mohon kepada masyarakat Untuk tetap melakukan protokol kesehatan Menggunakan masker Cuci tangan Dan melakukan sosial disensi Semoga pesan ini bisa tersampaikan Dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Agar tidak terus menambah pasien yang kita rawat Terima kasih Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jadi Sebuah pengalaman yang luar biasa Jadi disamping merawat secara medis juga menemani secara psikis Jadi karena tidak boleh ditengok Kemudian tentunya keluarga Sehingga perawat menfungsikan juga sebagai keluarga Jadi medis maupun keluarga Itu saya mengajak Bapak Ibu Pendengar semuanya warga Kabupaten Begal Untuk selalu mendoakan Para tenaga medis Teman-teman perawat Mudah-mudahan Semangatnya itu terus Membarang Dengan dilantasi rasa cinta Pasih saya Tadi disampaikan Menganggap pasien ini Sebagai bagian dari keluarganya Mudah-mudahan Beliau selalu sehat Terhindar dari Covid-19 Amin Allah Amin Ya Allah Amin 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 Terima kasih.